Biar kita sama ya, nanti berbusa-busa ternyata beda. Baik, kita lanjut ya. Nah, cerita yang tadi itu lanjutan. Kita tadi istilahnya hanya mengenal kualitatif dan kuantitatif. Yang bicara tentang angka dan berbicara tentang narasi, ungkapan. Angka, narasi. Jadi tolong jangan langsung ngejudge. Tapi dalamnya judulnya dibaca, abstraknya dibaca. Kalau nggak yakin, dilihat dalamannya. Nah, sekarang di dalamnya itu. Ini ada metode yang istilahnya yang umum layar yang digunakan. Ini hampir mirip dengan yang lain. Cuman yang bedakan subjeknya nanti. Objek penelitiannya ini tentang pelayanan kebidanan. Tapi untuk desain, sampel, pengumpulan data analisis itu umum. Yang umum dalam arti kesehatan dipakai, bisa pakai. Mungkin di sosialnya bisa pakai. Jadi bisa digunakan oleh yang lain. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, dari judul yang diharapkan kita paham, saya coba untuk mencarikan definisinya dari KBBI. Di sini ya. Yang bersistem. Urut. Ada tahapannya. Tidak muncat kesana kemari. Nah, ini kata-kata yang saya tuliskan di sini. Itu adalah kata-kata yang kita tadi dapatkan di sini. Apa sih yang sebenarnya mata kuliah ini harapkan? Kita paham ini semua. Sehingga saya buat satu persatu. Metode. Jadi metode itu apa? Oh, ternyata itu cara yang tersusun atau bersistematis. Cara apa? Metode apa? Cara apa? Cara penelitian. Nah, penelitian itu apa? Nah, ini ternyata penelitian itu adalah investigasi. Investigasi itu ingin tahu secara detil itu apa sih gitu ya. Kita mengamati, kita mendata, kita apa ya. Ya, istilahnya meneliti lebih lanjut, menggali informasi terlebih lanjut itu investigasi. Nah, di investigasi ini. Ini dilakukan secara aktif dan tekun sistematis. Nah, sistematis lagi. Nupus sistematis itu gimana ya tadi? Tahap pertama, kita membuat proposal dulu kan. Di dalam proposal itu kan ada latar belakang. Nah, kenapa sih kok kamu pilih topik ini? Wah, ini menarik bu. Karena banyak ibu hamil yang melahirkan hidukon di tempat saya. Nah, ini saya mau meliti. Nah, itu latar belakang kamu melakukan. Nah, makanya dilakukan secara aktif dan tekun. Nah, ini terus sistematis. Jadi, nanti kalau Anda tidak mau menyelesaikan blog ini dengan baik, dengan aktif dan tekun dan sistematis, pasti ketinggalan. Saya yakin sama saya. Kami itu memberikan banyak tugas. Tujuannya itu untuk menolong Anda. Supaya dengan tugas itu, dengan harapan kami itu, kita bisa nolong. Kamu kasih tugas, tidak mengejarkan, ya susah kita. Nolongnya tidak dari mana? Tidak mungkin nilainya tiba-tiba muncul. Caranya yang mending kalian bayar, setelah bayar 100 juta, 50 juta, terus akhirnya keluar sertifikat ijazah, mau kayak gitu. Kan kami juga tidak mau. Karena maunya kalian pintar, ya beneran pintar. Bukan karena apus-apus kayak gitu. Jadi, harus dilakukan secara aktif dan tekun dan sesuai dengan sistematikanya. Yang bertujuan menemukan. Nanti kalau Anda penelitian, ini yang menemukan. Menemukan, menginterpretasi dari hasil yang ditemukan tadi. Terus ternyata kalau tidak betul, kok melahirkan, kok didukun. Itu kan tidak betul. Nah merevisi fakta. Terus akhirnya di situ, hasil penelitian Anda, Anda sodorkan kepada pepihak desa, Pak atau Bu, ini itu berbahaya kalau seorang ibu melahirkan di dukun, sehingga hasil penelitian saya seperti ini. Apakah ada kebijakan baru yang bisa kita terapkan? Nah kayak gitu. Jadi kita bicara data. Nggak hanya, oh mau pendapat saya itu, ya nganteng melahirkan di rumah sakit. Nah tapi apa faktanya? Gitu kan? Orang pasti akan butuh. Kenapa? Mengapa? Kok bisa? Nah gitu. Paling ampuh apa? Datang. Ini loh yang melahirkan di bidan atau di rumah sakit, kondisinya seperti ini. Kalau melahirkan di dukun, seperti ini. Nah kan saya nggak membuat-buat, dan ini yang saya dapatkan dari lapangan. Dari dua pengertian ini, apakah bisa dipahami? Coba, gimana? Nengah? Bisa dipahami kah? Bisa bu. Mudung ya? Oke, good. Siapa ini? Nita, mana Nita? Iya bu. Bisa dipahami metode dengan penelitian ini? Bisa bu. Jadi, yang tidak bisa harus tanya ya. Kalau nggak malu tanya di sini ya, nanti bisa tanya Jabri, nggak apa-apa. Nanti sebisanya saya jawab gitu ya. Kadang itu, grupnya itu banyak, instruksinya banyak, jadi kadang ada yang tidak terjawab. Ya mohon maaf. Gitu ya. Jadi, ada metode, ada penelitian. Makanya itu, gimana? Ya itu harus ini, harus dilakukan. Nah, terus ada kata-kata umum. Ini kata-kata, artinya adalah menyeluruh, atau tidak khusus, nggak spesifik satu hal, tapi umum. Nah ini kita kaitkan dengan pelayanan. Apa yang dimaksudkan? Namanya pelayanan itu, membantu menyiapkan yang diperlukan orang. Melayani kita ya. Seperti saya ini, melayani Anda. Melayani bahwa, Bu, saya tidak paham. Oke. Saya akan jawab sebisa saya. Kalau saya tidak bisa, mungkin bisa saya rujuk kemana yang memang lebih tahu. Jadi kalau seandainya, Anda tidak paham dengan materi ini, dan Anda mau zoom lagi, Bu, boleh silahkan. Kita janjian. Yang pasti kita harus komunikasi untuk janjian, karena saya yakin kita pasti banyak pekerjaan. Nah, itu pelayanan. Saya melayani Anda. Terus kemudian, di sini ada juga kebidanan. Apa toh? Nah, dari KPBI, menjelaskannya cukup terlalu sempit, menurut saya. Bidan tidak hanya menolong dan merawat orang beranak. Tapi, boleh jadi, kita menginterpretasikannya. Orang beranak itu kan mulai dari persiapan. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Persiapannya apa? Oh, waktu dia remaja. Dia makannya seperti apa? Untuk persiapan hamil. Sama seperti kalian ini, remaja. Kedepannya nanti mungkin Anda akan menikah dan punya anak, gitu kan ya. Sehingga bersiapannya apa? Makan yang baik, kondisi tubuh yang baik, gitu. Terus kemudian, hamil. Oh, kalau mau hamil, berarti menikah dulu. Kesehatan reproduksi untuk menikah, gitu. Hidup sehat. Oh, mau menikah kan berarti suntik caten dulu. Nah, ada fase itu. Nah, fase-fase itu kita ikutin sebagai perkembangan dari orang beranak ini. Terus sampai nanti hamil, sampai melahirkan, terus melahirkan nanti anaknya seperti apa. Ya, kan kita bisa kaji juga. Nah, kita bisa memaknainya lebih luas seperti itu. Jadi, pelayanan kebidangan, Bu, saya itu kok lebih senang ya dengan anak-anak, gitu. Sehingga saya nanti mau ambil artikel penelitiannya tentang anak-anak. Ya, boleh. Tidak apa-apa. Enggak, Bu. Saya mau yang remaja aja sesama remaja lebih enak, gitu. lebih memahami maksud dari penelitian itu. Ya, enggak apa-apa. Nanti silahkan saja. Gitu ya. Nah, ini nanti kita juga pelajari tentang desain atau rancangan. Desain apa? Desain penelitian. Jadi, di dalam penelitian itu ada macam-macam jenisnya. Rancangannya, modulnya seperti apa. Nah, ini kita belajar pelan-pelan. Saya coba untuk menyederhanakan. Jangan sampai Anda sudah give up dulu di depan. Aduh, Bu. Pusinglah saya ini. Gimana itu? Nah, saya enggak mau seperti itu. Sehingga saya coba sederhanakan. Jangan sampai pusing duluan. Kalau ada satu pusing, bisa ditanyakan. Kalau Anda bingung, itu wajar. Itu ada proses berpikir kalau Anda bingung. Jadi, kalau bingungnya bagaimana, bagian apa, bisa ditanyakan. Kemudian ada sampel. Kalau di KBBI, dia menuliskan ini bagian kecil yang mewakili kelompok dan keseluruhan yang lebih besar. Kalau sampel ini, misalnya, semakin homogin. Contohnya gini. Anda pernah ya, membuat teh, kopi, gitu. Karena ada tamu, gitu ya, atau orang tua, gitu. Kak, tolong buatin teh dong, gitu. Nah, pada saat Anda buat teh, itu yang dibutuhkan apa? Air panas, serbuk, bukan serbuk lah ya, daun teh, terus gula. At least itu kan ya. Oh ya, gelas. Maksudnya mau diwadahi apaan, harus ada tempatnya ya. Terus setelah itu, Anda, dicampur semua di situ, diaduk. Ya kan? Nah, Anda kan mencicipi. Mencicipi itu, pakai sendok, dicicipi, atau satu gelas itu, diminum semua. Apa, San-san? Satu sendok. Satu sendok, ya. Namanya juga, nah itu, satu sendok itu sampel. Itu gambarannya sampel seperti itu. Semakin homogen, itu kan dari campur ya, antara daun teh, air, sama gula, jadi satu. Terus diaduk, jadi homogen kan, merata. Ngambilnya cuma sedikit, sudah bisa mewakili. Nah, permasalahannya, kalau kita mengambil penelitian di lahan, terkadang itu tidak homogen. Sehingga kehomogenan itu, dibantu dengan adanya, kriteria, atau syarat-syarat yang kita berikan. Oh, satu, saya mau penelitian tentang ibu hamil, HB, ibu hamil, itu ya. Usianya berapa, saya tentukan. Dia hamil keberapa, saya tentukan. Dia patuh minum tablet FEPO, enggak, saya tentukan. Ketentuan-ketentuan itu, yang membuat lebih homogen, sehingga bisa mengambil sampel sedikit. Sehingga kemarin, semoga masih diingat ya, ungkapannya Prof. Luki, semakin homogen, populasi, itu semakin bagus, dan mengambil sampelnya juga, tidak terlalu besar, tidak masalah. Itu ya. Nah, gambarannya begitu. Oke. Kita lanjut dulu. Ya, itu sampel, mewakili bagian kecil. Cukup. Terus kemudian, ini, pengumpulan data. Ini, pengumpulan. Ini kita pengumpulan dulu. Apa sih, ini proses, cara bersama-sama, menjadi satu kesatuan, atau kelompok. Ini proses yang harus kita lakukan, untuk mengumpulkan, atau untuk menjadikan satu, bagian-bagian yang kita butuhkan tadi. Yang kita butuhkan apa? Data. Data itu apa sih? Kebenaran yang nyata, kebenaran bahan, yang kita bisa ambil. Tergantung, rasanya, kita mau, mau melitir tentang, kadar ibu hamil. kadar ibu hamil. Yang dibutuhkan berarti apa? Datanya apa? Kadar ibu hamil. Berarti kita, apa yang kita butuhkan? Ini, mural. Mural ada. Data yang kita butuhkan apa? Kalau seandainya, kita mau melihat gambaran, dari kadar HB ibu hamil. Mural hilang, enggak ada ya. Oke, yang lain. Gaga. Gaga ada enggak ini? Nuh. Enggak ada juga? Pada kemana ini, anak-anaknya ya? Coba, ponita. Iya, Bu. Ponita. Kalau kita mau melakukan, penelitian tentang, kadar ibu hamil. Data yang kita butuhkan, berarti apa? Kuantitatif. Itu kan jenis penelitiannya, kuantitatif ya. Tapi data yang dibutuhkan apa? Yang kita ambili dari? Angkat. Angkat HB. HB-nya kan ya? Kita ngambilin HB-nya ibunya, HB-nya ada di mana? Ada di mananya ibunya? Ada di darah. Darah. Jadi kan kita ngambilin darah ibunya, kita periksa, HB-nya dia tinggi atau rendah, gitu kan. Datanya apa? Datanya ya, kadar HB ibunya. Gitu. Data itu apa yang kita butuhkan ya? Untuk mengambil kesimpulan. Gitu ya. Jadi, datanya, data untuk kita ini, analisis dan ambil kesimpulan. Contohnya, kalau saya mau melakukan penelitian tentang prestasi mahasiswa, berarti apa yang saya ambil? Apa yang data itu maksudnya apa? Dari prestasi, saya melihat, saya mau melihat tentang prestasi mahasiswa, gambaran prestasi mahasiswa semester 4, gitu. Berarti yang saya ambil butuhkan adalah? Nilai. Betul sekali, nilai. Terus kemudian kreativitas yang dia lakukan, upaya dia untuk, apa namanya, ikut lomba-lomba. Hasil lombanya dia bagaimana, kan prestasi itu. Itu ya, jadi data Anda harus ngerti ya, untuk mengambil kesimpulan ini. Jadi analisis, mengambil kesimpulan. Kalau dari analisis sendiri, dari apa namanya, pengertian KBBI ini menyelidiki terhadap suatu peristiwa. Jadi, kenapa kok bisa? Oh iya, kalau saat dia ini, model yang kuantitatif, berarti tadi hubungannya sama angka. Angka nanti kita, hubungan itu pakai rumus. Nah, ini kita buat. Nah, ini analisnya pakai apa? Oh, pakai metode. Pakai rumus yang strofin, atau mungkin ujian di tes. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi, ada alat untuk melihat lebih lanjut apa sih yang ada di dalamnya. Kita langsung saja. Nah, jadi, apakah perjalanan kalian itu masih panjang? Ini silahkan dijawab sendiri, karena kalau kita lihat, kita awali dengan EBM ini. EBM ini yang saat ini kita pelajari adalah umum, dan nanti di blok 4.3, atau 4.2 ya. Saya lupa. Itu ada yang khusus. Khusus ini lebih ke mengarah ke komplementer, karena ini sesuai dengan visi-visi kita. setelah nanti MKEBM ini ya, ada MKEBM, ada khusus, ada umum, ada khusus, nanti juga terus dilanjutkan dengan mata kuliah metodologi penelitian, ada juga mata kuliah skripsi. Jadi, ini full membuat skripsi. Nah, apa hubungannya? Di sini kita lihat. di publikasi ini, kita membutuhkan, ini ya, apa yang kita butuhkan di sini, publikasi, LR, Literature Review, untuk Anda bisa masuk ke skripsi. gitu. Dari EBM ke skripsi ini, nah ini ada perjalanannya, panjang. Tapi kalau dihitung, publikasi itu kan, istilahnya butuhnya sekitar 6-12 bulan ya, publikasi. Jadi, apakah waktu Anda beneran panjang? Atau malah justru pendek? Ingat belum ya, ini publikasi sebagai syarat untuk menguji proposal skripsi. Nah, ini bisa Anda jawab sendiri ya, apakah masih panjang atau pendek? Kalau memang panjang, apa yang harus kamu lakukan? Kalau memang pendek, apa yang harus kamu kerjakan secara tepat ya, aktif dan tekun secara sistematis? Baik, kita lanjut lagi ya, di, apa namanya, di materi selanjutnya. Nah, ini ya. Seperti apa sih bentuk skripsi ya, Bu? Nah, ini kalau kita lihat ya, umumnya, nanti secara khusus ada buku panduannya, umumnya, ini, bentuknya, ada judul, pasti. ini topik Anda memilih apa. Atau memang dosanya mengarahkan kemana gitu, bisa. Ada bab satu, bab satu itu ada pendahuluan, itu, ada latar belakang, kenapa kamu memilih itu, ada rumusan masalah, ada tujuan, ya, kenapa kok tujuanmu melakukan apa gitu, manfaat, biasanya ada keaslian penelitian. Kamu terinspirasi penelitian itu dari mana, dari jurnal apa, bedanya kamu penelitian sekarang, sama penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk jurnal itu apa. Nah, gitu. Jadi, intinya, kalau mau buat skripsi, gampangannya apa? Baca no, bacalah, bacalah banyak-banyak jurnal atau artikel penelitian yang memang Anda harapkan. Gitu. Ya, sesuai passion, sukanya bagian apa. Terus, di sini, ada bab satu, ada bab dua, tenjuan teori. Teori-teori semua masuk sini. Terus, nanti di dalam teori ini ada kerangka konsep atau kerangka teori. Misalnya, gampangannya kerangka dari teori yang sudah kamu tuliskan ini loh. Dibuat kerangka supaya orang lebih mudah membaca. Jangan ini teori yang kamu ambil itu apa saja. Terus, setelah ada kerangka konsep ini, nanti dikecilkan lagi dari kerangka konsep ini, jadi kerangka penelitian ini saja loh yang mau saya teliti. Hubungan intervensi ini dengan ini itu yang bagus yang mana. Nah, itu lebih spesifik lagi. Terus, akhirnya buat hipotesis. Metode A lebih baik daripada metode B dengan alasan apa. Jadi, ada justifikasinya. tenang ya. Ini pengenalan ya. Jadi, jangan pusing dulu. Ini hanya pengenalan. Nanti ada pelajarannya lagi di metode penelitian. Lebih detail ada. Nah, ini kita main di metode penelitian. Kalau penelitian kuantitatif dan kualitatif, pendahuluan bab satu, bab dua ini relatif sama. meskipun nanti hipotesisnya akan berbeda bunyinya. Terus, kemudian di sini yang membedakan ini metode nanti hasilnya gimana? Sama. Apa ini? Penutupnya ya. Kita tinggal lihat dari sini. Gampang. Yang membedakan kuantitatif dan kualitatif itu ada di bab tiga di metode penelitian. Desainnya atau rancangannya seperti apa. Waktu, tempat. Ini sih apa namanya kalau metode biasanya isinya seperti ini ya. Terus populasi teknik sampling, sampling ya. Jadi, dari populasi banyak. Terus, diambil sampelnya. Terus, ditentukan sampelnya. Ada kriteria inklusi-eksklusi. Terus, ada instrumen penelitian, untuk analisis. Nah, ini semuanya adalah bab satu sampai tiga itu adalah Anda harus susun dalam bentuk proposal di semester tujuh. Nanti semester delapan. Terus, masuk semester delapan awal, ada ujian hasil. Eh, sorry, ujian proposal. Harus ada publikasi sistematik literatur reviewnya. Gitu. Ya. Proposal apa isinya ini? Proposal penelitianmu. Diujikan di awal, di awal, semester delapan. Kalau enggak ada perubahan ya. Terus, semester delapan, penelitian, dan, ada hasilnya. Hasilnya, nanti, ada ujian hasil. Semester delapan akhir, pas kamu lulus, ber. Lupuk nanti di, oh, proposal perlu ada daftar pusaka dalam peran. Ada. Ada. Ini mah wajib ya. Ini kan tadi saya menyusun ceritanya, alur ceritanya Anda nyusun ini semua. Terus, habis itu ujian. Bisa ujian kalau ada publikasi. Nah, nanti baru nyusun, melakukan penelitian. Nyusun hasil penutup. Nah, ini tetap ada. tetap ada ujian. Itu. Ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Kita langsung yang membedakan tadi. Yang membedakan kita kan di metode tadi ya. Oh ya, ini saya lupa. Nah, ini ya ada hasil, ada pembahasan. Pembahasan itu kita bukan, mengargumentasikan antara hasil yang diperoleh fakta di lapangan dengan teori yang sudah ditulis di bab 2 ini. Jadi, ini ngeling ya antara apa, pembahasan ini dengan ini, ini, teori. di hasil itu fakta yang ada di lapangan. tapi begitu masuk masuk ke pembahasan, hasil yang ada di sini di komparasikan atau ditarungkan dengan teori yang ada. Ini sejalan atau bertentangan, mengatakan demikian, alasannya apa, itu pembahasan. Nah, selanjutnya, nanti masuk ke penutup, penutup ini, kalau kesimpulan itu gampang, ya, kalau sudah masuk di penutup, udah gampang ini ya, karena apa? Kesimpulan itu adalah, kamu lihat, ini tujuan penelitianmu apa, jangan sampai lepas. nah, jadi, apa, tujuan penelitiannya apa, itu kesimpulannya apa. ini, ini terkait. Ini manfaat, ini masuk ke saran. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ingat saran, tadi, kalau kita ngikutin Prof. Luki, saran untuk orang lain ya, bukan untuk peneliti. Oke, semoga bisa dipahami ya. Atau ada yang mau tanyakan? Nanti ya, kita bisa ini, soalnya sudah hampir jam 10 ya, saya mau rapat. Oke, lanjut ya. Nanti kalau masih ada yang kurang, bisa dilanjutkan jam 2 nanti ya, atau setengah 3. Metode, ini bab 3, itu metode penelitian, itu ada yang membedakan, tadi ya, ini ada desainnya. Nah, desainnya, kita langsung, kita langsung, masuk ke dalam kuantitas sama kualitatif. Di sini, desainnya, ini ada kuantitatif, di sini ada deskriptif, korelasi, deskriptif itu cuma menggambarkan. Deskriptif artinya kan menggambarkan. yang menggambarkan penyedaran. Kalau, apa, kadar ibu hamil, yaudah, nanti dia, kita cuma melihatkan, ini hasilnya, ini kadarnya, apa, kadarnya yang rendah, ini kadarnya yang sedang, ini kadarnya yang tinggi, ini, apa, tingkat pendidikannya, ini pemahamannya, kayak gitu, itu bisa. Itu hanya deskriptif, hanya melaporkan saja, supaya, sebagai gambaran. Tapi, kalau korelasi, ini menghubungkan. Jadi, hubungan antara pola makan dengan kadar HB ibu hamil, nah, contohnya kayak gitu. Jadi, ada dua variable, atau dua hal yang digabungkan. Yang satu tentang pola makan, yang satu tentang kadar HB. Sama seperti kalian, contohnya, apa, pola hidup mahasiswa, atau lifestyle mahasiswa, dengan prestasi, nah, gitu, atau motivasi mahasiswa dengan prestasi. Nah, itu saya mau menggabungkan. Motivasi, apa sih sebenarnya masuk kuliah itu? Ada yang karena keinginan sendiri, ada yang karena paksaan orang tua, karena ada yang, ya, mau gimana lagi ya, bu, kalau nggak kuliah, baik, yaudah deh, yang diterima di sini, gitu, ya, ada yang seperti itu. Nah, ini kita lihat, motivasi dengan prestasi. Nah, gitu, jadi ada dua hal, ada dua hal yang di, apa, dikaitkan. Apakah ini berkaitan atau tidak, atau seperti apa. Atau berkaitan sangat erat antara motivasi dengan prestasi. Kalau kuasih eksperimen, itu kita melakukan melakukan tindakan, melakukan tindakan, itu contohnya gini, oh, ini kadar HP-nya, anak-anak, masa semester 4, itu kadar HP-nya rendah. Kalau gitu, kita mau stop dia, kasih tablet FE, harus diminum setiap hari, selama dua minggu, terus kita mau cek lagi kadar HP-nya, meningkat atau tidak. Nah, ini kuasih eksperimen. Jadi, kalau manusia, lebih ke kuasih eksperimen. Tapi, beda dengan, apa, bedanya sama eksperimen. Kalau eksperimen murni itu, contohnya, seperti ini, apa namanya, mencit, gitu ya. Mencit, kita lihat kadar estrogen-nya, ditambahin, disuntik sama ini, estrogen-nya lain. Itu eksperimen yang benar-benar ini ya, real ya, maksudnya yang benar-benar. Kalau manusia kan, pada bebuk bedanya, apa mencit kan juga, apa, makhluk hidup. Manusia juga makhluk hidup. Nah, iya, karena mencit kan bisa dikendalikan. Dia dikurungi, dimasukkan di kandang, gitu kan, terus dikasih. Makanan tertentu, dengan jumlah tertentu, itu, kita bisa melihat kadarnya. Tapi, kalau manusia, contohnya, pemberian FE, gitu ya, kan kita nggak tahu, memang kalian, meminum FE, sesuai dengan petunjuk. Tetapi, setelah itu kan, apa namanya, makan jajannya apa, tidur jam berapa, yuk terus, apa, makanannya cuma junk food, ya gitu. Nah, itu kan pengaruhi kadar, apa, gisi atau kondisi tubuh masing-masing orang, gitu loh. Jadi, semoga itu, bisa, bisa dipahami ya. Nah, eksperimen. Kalau meta-analisis, seperti yang dijelatkan oleh, profologi kemarinnya, terkait dengan, angka yang, kita bisa, ambil, dari jurnal, dari publikasi orang. Nah, di dalam metode ini, ada pendekatan, cross-sectional, atau long-sectional. Istilahnya gini, Anda mau penelitiannya, saat itu juga, jadi ini ada, perjalanan waktu, terus kemudian, Anda nge-cross pada saat itu saja, atau mau ngikutin, mau ngikutin. Kalau nge-cross, berarti saat itu saja, habimu berapa. Tapi kalau ngikutin, itu kan berarti mulai dari, habimu rendah, dikasih, apa, FE, dan lain sebagainya, terus diteritin lagi. Nah, ini kan long-sectional. Itu yang kuantitatif. Tapi yang kualitatif, ada yang etnografi, itu, jadi, apa namanya, tinggal di, ini kan lebih kepada kebudayaan ya, budaya gitu, jadi tinggal di situ, di satu daerah, terus kemudian, contohnya, tinggal penelitian di masyarakat Badui, contohnya ya, tinggal di situ, kondisi masyarakatnya seperti apa, nanti menjelaskan, nggak ada, apa, hitungan angka, seandainya mau dilakukan penelitian, kuantitatif juga bisa, tapi metodenya beda. tapi, kalau menggambarkan daerahnya, sistem, apa, pemerintahannya, di masyarakat Badui, gitu, itu seperti apa, gitu. Ya, studi kasus, ini kan lebih banyak menjelaskan, apa yang dilakukan, LTI yang dilakukan oleh, teman kita di J3, kebidanan, itu studi kasus, dia memberikan asuhan, melayani, memberikan asuhannya, gimana, mulai dari hamil ibu, saya temani hamilnya ya, terus mau persalinan ibu, saya temani persalinannya, nanti menceritakan, asuhan yang diberikan, oh, memberikan relaksasi, komplementan, memberikan yoga, atau apa, gitu, bayi, bayinya di budget, atau segala macam, nah, itu kan, melaporkan, nggak ada bicara angka, maksudnya, hitung-hitungan angka, angka ada bu, itu di badan-berat badan, ya, betul ada, tapi kan bukan itu, fokus utama kita, ada fenomenologi, ada grounded teori, kita masuk ke teori, yang tetap bedah teori, agak berbeda, gitu, untuk desain ini, bisa dipahami ya, beda ya, antara kuantitatif, dengan kualitatif, ini garis besarnya aja, oke, kita lanjut dulu, sampel, ini, sampel, di sini, karena kita ingat tadi, membuat teh, kita cicipi saja, sampel sama seperti itu, kriteria inklusi, inklusi juga kita tentukan, kita mari kita lihat, dari atas dulu, ini, populasi, sebelum kita masuk sampel, kita harus tahu urutannya, kita melihat populasi, apa, orang, yang mau dijadikan, target pengibadian itu siapa, itu populasi, terus kemudian, itu ternyata, sekelompok individu, yang punya karakter serupa, ingat dulu ya, serupa, serupa, nah, serupa ini, ya, yang dikatakan homogen tadi, kalau yang di teh itu tadi, diaduk, campur, jadi satu, itu homogen, serupa atau homogen, nah, di dalam populasi itu, ada populasi target, ada populasi terjangkau, maksudnya begini, kalau kita mau meneliti tentang, ibu hamil, kadar HB ibu hamil, berarti, populasi targetnya, ya ibu hamil, gitu, nah, kalau, populasi terjangkau, gimana, ya, berarti ibu hamil, yang ada di, RW 01, nah, gitu, yang memang saya jangkau, yang bisa saya jangkau, dalam satu wilayah itu, atau di, di desa, tepun iju, nah, gitu, itu ya, itu ada target, target siapa ya, ini, semuanya, ibu hamil, seluruh dunia ya bisa, ya, seluruh Indonesia ya bisa, waduh, kalau seluruh Indonesia itu, enggak kuat, saya ibu, nanti saya lulusnya kapan, makanya pakai, populasi setelah menentukan, populasi target, tentukan populasi yang terjangkau, dari populasi terjangkau, kita pakai teknik sampling, teknik samplingnya itu, ada dua jenis, ini ada non-parametrik, ada parametrik, ini ada keterangannya, tidak memberikan peluang yang sama, tak pilihin, sesuai dengan yang aku harapkan, ya gimana, saya mau minta ini, yang itu, tidak punya kesempatan yang sama, ini contohnya non-parametrik ya, biasanya seringnya itu dipakai, untuk penelitian kuali, kualitatif, kenapa, oh, saya mau melihat kepuasan pasien, di rumah sakit, atau Budgesmas, berarti, saya tentukan, yang memegang kebijakan, siapa, oh, kepala Budgesmas, yang langsung ketemu dengan pasien, siapa, Ibu Bidan, yang, saya, temukan selain, Ibu Bidan, berarti, respondennya sendiri, yang merasakan kepuasan, adalah pasien, pasien nanti, kepuasannya bidang apa, hanya pelayanan dengan Budgesmas, atau pelayanan yang ada di administrasi, di loket-loket itu, nah, yang terkait, itu yang saya ambil, makanya, tidak punya peluang yang sama, UCS kok gak dapet, kita fokus gak di penelitian itu, gitu, ya, jadi, gak sama, tapi kalau parametrik, itu ya, itu semua punya peluang yang sama, contohnya, kalau, saya mau meneliti tentang prestasi mahasiswa, semester 4, antara, hubungan antara motivasi, dengan prestasi, semua mahasiswa, saya masukkan, saya, kok saya pilih-pilih, gak bisa, gak cocok, gitu ya, karena, semua yang berstatus mahasiswa, saya mau, ambil, mau cari tahu, itu motivasinya, gitu, gitu ya, terus selanjutnya, jadi ini ya, teknik samplingnya, setelah nanti, teknik sampling, kok ada modelnya acak, acak itu, pokoknya sembarang, moto peteng gitu ya, diambil, dan dapat, jadi, saya punya mahasiswa, kata-kata semester 1, dengan semester, eh sorry, semester 2, dan semester 4, totalnya, 100 mahasiswa, gitu, terus saya ambilin, secara acak, pakai dadu, atau pakai lotre, itu kan acak, kita gak ngerti, siapapun yang dapat, itu yang nanti, saya jadikan sampel, gitu, itu acak, tapi kalau, stratified, itu, oh ini semester 1, saya batasin dong, jumlahnya sekian, semester 4, eh sorry, semester 2, saya batasin 25, semester, apa, 4, saya batasin 25, jadi total jumlahnya ada 50, gitu, tentunya, sampel itu juga ditulis, dihitung, pakai rumus, atau kluster, kluster itu bagian-bagian, gitu ya, mungkin, saya lihat, dari, pulau Jawa, sama yang di luar Jawa, itu, luar Jawa itu yang mana, nah itu, itu kluster, mahasiswa yang terbiasa, nah gitu ya, akhirnya nanti dapat sampel, sampel tadi ingat ya, cicipin teh, nanti itu, nah ini, untuk sampel, supaya homogen, ingat, ini harus homogen ya, seperti air teh tadi, harus homogen, makanya kita harus tentukan, kriteria infusi, nah ini, kriteria yang saya tentukan, oh, yang saya tentukan itu, mahasiswa semester 4, itu satu ya, terus kemudian, mahasiswa yang, tidak, yang selalu ikut, yang, yang jadi sampel itu, yang selalu aktif, aktif perkuliahan, maksudnya, nggak ada cuti, nggak ada non-aktif, kayak gitu, status mahasiswanya aktif terus, selama, sekurang-kurangnya, tiga semester, nah gitu, itu baru masuk, terus, mahasiswa, apa lagi, yang, apa ya, apa, mau menentukan apa lagi, nah, setelah ada, ketentuan itu, mahasiswa semester 4, mahasiswa yang tidak pernah, yang selalu aktif dalam, status kemahasiswanya, setelah terkumpul, oh, dapatlah dari, 36 mahasiswa, ya, ternyata, ada, 30 mahasiswa, kata bala gitu ya, terus, sehingga kita lihat, kriteria eksklusi, dari 30 mahasiswa itu, siapa yang saya keluarkan, kita cek lagi, diayak lagi, seharusnya kayak, apa, ayakan tepung gitu ya, kan, terus kita ayak lagi, supaya, benar-benar yang keluar itu, yang halus, itu, berarti apa, oh, mahasiswa, yang, tidak banyak izin, mahasiswa yang selalu aktif, dalam perkulian, nah, kayak gitu mungkin ya, jadi eksklusi itu, bisa ditentukan, itu supaya apa, supaya ini, serupa, gitu, nah, ini ada contoh, tapi, karena waktu ya, jadi, kita lanjut dulu, nah, ini, kumpulan data, kumpulan data ini, bisa macam-macam, dan bisa dilakukan, oleh, semua, penelitian kuantitatif, sama kualitatif, interview, atau wawancara, biasanya, ini untuk kualitatif ya, angket, cuma ngisi-ngisi doang, ngisi 1, 2, 3, nah, itu berarti, lebih ke, ini kuali, sorry, ini wawancara, ini lebih ke kualitatif, kan, wawancara cerita ya, banyak ya, dicatat, direkam, nanti hasil rekamannya itu, sama persis, ditulis di hasil penelitian, itu artinya, sambil garuk-garuk, oh, terus dalam tanah kurung, garuk-garuk kepala, gitu ya, untuk motivasi, saya tidak terlalu, nah, itu dengan, diberi keterangan, apa, intonasinya melambat, dan semakin rendah, kayak gitu, jadi, benar-benar penggambarkan, atau pengamatan, dokumentasi, atau tes, ya, kalau ini sih, biasanya, seringnya ke, apa, penelitian, kuantinya, tes, karena, kita menghasilkan, angka, ya, nilai-nilai, atau angka, ada, gampangnya angka, triangulasi, kita cocokan, kayak gitu, nah, alat yang dipakai, itu harus, valid, dan, liable, nah, ini, ini wajib ya, alat-alatnya, terus kemudian, data yang diambil, prospektif, sekarang, dan ke depan, atau retrospectif, yang kebelakang, seperti, data-data dokumen, apa, kader HB, kader HB, ini, prospektif, atau retrospectif, itu, bisa dua-duanya, tergantung, peneliti, mau peneliti apa, kalau mau retrospectif, oh, berarti, gambaran, kader HB, ibu, pada tahun 2020, di desa X, berarti kan, data kemarin, tahun yang sudah berlalu, tapi, kalau mau prospektif, berarti, Anda, mencari ibu, terus kemudian, ngecek, oh, datanya berapa, itu, ya, terhati-hati ke sana, ya, nah, ini, slide yang terakhir, ini adalah, apa, analisisnya, analisisnya, ini kita lihat, ini, analisis data, itu ada, ini lebih ke yang kuanti, ya, ini, kuanti, ini yang kuant, kuanti ini, ini ada deskriptif, ada inferential, ada parametrik, non-parametrik, kalau kita lihat di sini, kuanti itu ada deskriptif, ada analisis bivariat, itu dua hal, tadi yang, contohnya, ini, motivasi mahasiswa, dengan prestasi mahasiswa, nah, ini kan dua, B itu kan dua, dua, digabungkan, di analisis, atau multifariat, lebih dari dua, gitu, kalau kuali, nah, ini macam-macam, tetap, jangan kuantit, sudah ada rumusnya, ini saya ambil dari, bukunya, Sobiodin, Pak Sobiodin, ya, ini, jadi, kalau saya numerik, oh, kita pakai data ini, kalau, aku ujinya pakai ini, gitu, nah, ini sebenarnya ada contoh, cuman, silakan nanti yang, contoh analisis ini, bisa dikerjakan, dan dimasukkan di dalam E-Link, ya, saya minta untuk, menuliskan, nanti siang, kalau memang butuh kita ketemu lagi, bisa kita jumpa lagi, oke, saya kira itu, semoga, semoga bisa diterima, bagaimana, Windy, Luciani, bisa ditangkap, ya, nanti, tampil, supaya lebih mudeng, dari apa yang saya harapkan, tolong dikerjakan tadi, ya, yang di E-Link, saya sudah tuliskan tugas, ini, karena, apa, waktu, jadi, silakan nanti di, apa namanya, dikerjakan tadi, yang, yang, saya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,